Tim penyelidik di Treskrim Suspolda Kepulauan Riau terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi dan nahiba olahraga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Kini sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahkan mantan kepala dinas di Spora turut diperiksa sebagai saksi. Proses persidangan mendengarkan keterangan para saksi atas kasus korupsi April Sujadi terus dilancarkan. Terpusat di Ruang Kejaksaan Kejari Tanjung Pinang, proses persidangan mendengarkan keterangan saksi-saksi ini dilancarkan. Ya, saksi Alveni, salah satu saksi kuat atas kasus yang menjerat Apri, kebalik jeruji besi itu membeberkan secara gamblang siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang bermain dalam bisnis haram tersebut. Alveni mengungkapkan daftar penerima kuota rokok di Bintan, mulai pejabat di tingkat Polda, Polres, B. Cukai, dan DIM, anggota DPRD, aktivis, serta pejabat BP Kawasan Bintan. Hal itu diungkapkannya pada sidang lanjutan korupsi pengaturan Cukai Rokok dan Mikol di Bintan yang digelar pengadilan tipik Kortainjung Pinang kemarin. Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing adalah mantan anggota BP Kawasan Bintan, Restewli Napitupulu, anggota BP Kawasan Bintan, Yorius Kandar, dan kabit perizinan BP Kawasan Bintan, Alveni Harmi. Fakta persidangan mengungkapkan sejumlah peran pejabat di Kepri untuk meloloskan kuota rokok yang diedarkan di Bintan. Mantan Wakapalda Kepri, Yan Fitri, disebut menerima kuota rokok sebanyak 3.000 kardus. Hal itu dikatakan Alveni Harmi di persidangan saat ditanya oleh Jaksa. Alveni menjelaskan apa yang ia lakukan semua atas dasar perintah terdakwa Apri Sujadi untuk memberikan kuota rokok kepada tokoh-tokoh Kepri yang ingin kecipratan bisnis tersebut. Ya, nama mantan Wakapalda Kepri waktu itu, Yan Fitri, salah satu yang disampaikan menerima 3.000 karton cukai rokok. Dirinya diperintahkan untuk memberikan kuota sebanyak 4.000 karton, namun yang terrealisasi hanya 3.000 karton. Alveni bertemu dengan Yan Fitri atas bantuan Yorius Kandar. Sehingga saya jadi 3.000 karton, ya jadi 3.000 kalau saya enggak salah. Jadi ketemu? Jadi Pak? Gimana? Di Hotel CK diatur oleh Pak Yos dan... Ketemu lagi dengan Pak? Ketemu, Pak. Ketemu. Sudah sampaikan tentang kota-kota. Tidak, kami ketemu waktu itu banyak berbincang hal yang lain. Lebih banyak berbincang tentang anak daerah, tentang apa lain, dan segala macam. Di hujungnya baru beliau sempat menyampaikan, jadi nama perusahaan, jadi perusahaannya yang siapapunya. Kemudian usai menjalani sidang, Alveni yang saat itu dikonfirmasi, juga menyeburkan sejumlah kuota yang didapat oleh sejumlah pejabat. Kalau 2018 memang ada beberapa pejabat, banyak dari Stengkat Polda, Kapolres, kemudian dari sisi Becukai, dan BIM, anggota Dewan, aktivis, sama BP sendiri. Tapi tadi pertemuan dengan Pak Yan Fitri itu benar ya di Hotel CK? Ya benar, itu pertemuan di 2018 di Hotel CK. Kalau Pak Kapolres ini berapa kuotanya dapat? Di akhir kuotanya jadi realisasi 3 ribu. 3 ribu, Kapolres? Oh, Kapolres. Kapolres 2 ribu. 2 ribu. Itu masih Kapolresnya apa? Boleh. Usai persidangan, JPU Joko Hermawan membenarkan bahwa saksi Alveni menyebut namayan Fitri mantan Wakapolda Kepri yang juga mendapatkan jata kuota rokok. Sedangkan untuk dijadikan saksi, hal itu masih melihat dari perkembangan sidang. Selain itu, saksi juga mengakui menerima 3.150 dolar Singapura dari terdakwa M. Saleh Umar. Uang tersebut merupakan titipan dari terdakwa Apri Sujadi untuk Alveni gunakan berbelanja di Jakarta, dan uang dolar tersebut telah dikembalikan ke penyedik. Sebelumnya, Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi bersama PLT Kepala BP Bintan M. Saleh Umar yang terlibat kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan KPB-BPB wilayah Bintan tahun 2016-2018, didakwa telah memperkaya diri orang lain dan korporasi oleh CPU KPK. Perbuatan terdakwa Apri bersama M. Saleh Umar menyebabkan kerugian negara sebesar 425 miliar rupiah.